Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali dapur kita kali ini Akan berbagi resep masakan besengik tempe pedas Ini ada dua cara masaknya Bisa seperti ini ada kuahnya Dan juga cara kedua tanpa kuah Nah ini enak banget pedasnya mantap Bagaimana cara masaknya yuk kita masak sendiri lebih enak Ini dia bahan-bahan yang sudah disiapkan Sudah dibersihkan dan sudah dipotong ya Ada bawang bombay Ada bawang putih dan bawang merah Ada kemiri yang sudah dikeprek Ada bawang daun Ada lengkuas, jahe, serai Bawang apa namanya Daun salam dan daun jeruk ya Ada cabai-cabean, cabai merah Cabai hijau dan ada cabai rawitnya Lanjut ini adalah Santan Santannya tidak terlalu kental ya Seperti ini Jangan lupa udang rebun juga ya Ada Bubuk ini bumbunya ya Kunyit Ketumbar Gula pasir, gula merah, garam Dan cabai bubuk ya Dan ini aku pakai kaldu Kuah ayam Dan tentu saja ada tempe Tempenya Tempenya kita potong Sesuai selera saja ya Dan ini aku sengaja agak berlain ya Agak berbeda Memotongnya menyerong seperti ini Silahkan sesuai selera saja Nah ini potongnya sudah selesai Seperti ini ya Jangan lupa siapkan minyak sayur juga ya Dan ini kita langsung menggoreng tempenya Yang tadi sudah dipotong ya Ini tempenya tidak aku kasih garam Karena ini nanti mau dikasih udang rebun yang sudah asin Dan juga nanti ada bumbu-bumbuan ya Angkat Dan tiriskan dulu Ini satu kali penggorengan ya Masih ada Ini lanjut menggoreng Sampai selesai Menggoreng sampai agak matang Dan ada kulitnya ya Ada pun nama besengek itu ya Sudah pedas Bisa dipakai dengan cabai ya Cabai hijau Kalau ini aku pakai cabai merah ya Nah ini aku mau blender biar cepat Dan dikasih minyak sayur Tidak aku record ya Memblendernya Ini pastikan sudah halus ya Panaskan lagi minyak Ya sedikit aja minyaknya Pertama-tama menggoreng dulu rebunnya Lanjut bawang bombay Ya ini bawang bombaynya Tidak dihaluskan ya Dikoreng bersama rebun Kalau bawang merah Bawang putih Kemiri Dan bawang daun bagian batangnya Di blender ya Ini tumis dulu Sampai harum Dan berwarna kecoklatan Dan ini sengaja minyaknya agak banyak ya Dan ini bumbunya juga ada minyaknya Karena kalau mau masak yang pedas-pedas Aku tuh selalu ngasih banyak minyak ya Biar tidak terlalu pedasnya tuh Netral ya Ini Daun salam Daun jeruk Serai Lengkuas Jahe Semua dimasukkan Ditumis dulu ya Biar harum Lanjut ini Cabai bubuk ya Tadi udah cabai segar Ditambah cabai bubuk Ini pastinya pedas banget ya Dan ini Sekiranya kurang Bisa ditambahkan ya ini Garamnya Nanti kita cobain Garam Gula pasir Ditambahkan disini ya Gula merah bubuk Biar warnanya lebih bagus Nah setelah itu Tambahkan kaldu ayam Boleh diganti sama micin ya Penyedap rasa Ini ada Santan Ini sengaja santannya aku sedikit saja ya Boleh dipakai Agak banyak kan Biar lebih enak ya Masukkan tempeknya Aduk-aduk dulu ya Nanti kita ungkep Warnanya sudah bagus Cantik sekali ya Ini Merah banget ya Diungkep Sampai Sampai matang tempeknya ya Dan kuahnya itu Berminyak Seperti itu ya tuh Kelihatan glowing Bagus banget ya Dan ini Sudah matang Dikoreksi dulu ya Jangan lupa rasanya Ini udah matang Kalau yang mau Besang ya Ada kuahnya Ini cukup Di Angkat semuanya Seperti ini Ini udah enak banget ya Sudah matang Sudah meresap Bumbunya Seperti ini Ini cara pertama Masak Besengek kuah Pedas ya Besengek tempek Kuah pedas Dikasih Bawang daun Ataupun Dikasih Bawang goreng Dan untuk cara kedua Ini Dimasak Sampai Surut Airnya Dimasak Diungkep Lagi Dengan api Kecil Sampai Seperti Ini Ya Mana yang Lebih suka Yang tadi Ada kuahnya Atau yang ini Silahkan Sesuai selera Saja ya Jangan lupa Cabainya Agak banyak Ditambah dengan Cabai Bubuk Malah Lebih enak Lebih pedas Ini harum banget Silahkan Dicoba di rumah Besengek tempek Pedas Ala dapur ita Dua cara Masak ya Terima kasih Yang sudah Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax